Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatannya, Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Kali ini admin akan berbagi pengalaman ya Dalam proses menanam timun Jadi hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua Bagaimana cara menanam timun yang baik Dari pupuk dasar sampai proses persiapan mau menanamnya Artinya kalau kita mau menanam berarti kita harus ada persiapan Karena segala sesuatu itu harus ada planningnya ya Supaya terarah, supaya evaluasinya nanti akan bagus sahabat ya Nah sahabat Tani, tahap pertama tentunya kita perlu mencangkul ya Kalau lahan baru Kalau lahan yang seperti ini, lahan janda seperti ini Kita tidak perlu mencangkul lagi Kita hanya mencabut tanaman yang sebelumnya kita tanam disini Nah untuk tanaman yang disini, ini tanaman cabai Alhamdulillah sudah admin cabut tanaman cabainya Nah sahabat Tani, kalau lahan janda seperti ini Ini perlu kita lakukan penyiraman ataupun penaburan pupuk dasar Nah untuk pupuk dasar yang paling pertama Admin kocorkan dengan kapur 3 kg yang dicampur dengan jet PT dari blimbing wuluh Waktu itu 10 liter Kemudian dicampur dengan air 10 liter Lalu kita siramkan cairan kalsium Lalu kita siramkan cairan kalsium ataupun kapur yang dicampur dengan blimbing wuluhnya Kita fermentasi terlebih dahulu Waktu itu kalau tidak salah admin fermentasi sekitar 1 minggu sahabat ya Nah sahabat Tani, setelah kita menyiram dengan kapur 3 kg yang dicampur dengan jet PT 10 liter dan air 10 liter Kemudian seminggu setelahnya kita siram lagi dengan nitrobakter Waktu itu kita membuat nitrobakternya hanya memperbanyak saja Yaitu waktu itu kita hanya menggunakan nitrobakternya setengah liter Kemudian kita campur dengan NPK 16 1 per 4 kg Kemudian kita juga tambah dengan gula pasir 1 per 4 sahabat ya Kemudian kita aduk dan kita fermentasi juga Sekitar 4 hari Kemudian admin siramkan juga pada media tanam ini Dan ini penting ya Perlu diperhatikan kenapa sih ada tahapan dari kapur ada jeda ke nitro Dan kenapa nitro harus lebih dahulu sebelum POC lainnya Karena bakteri nitro ini memang harus didahulukan Karena bakteri dengan bakteri juga bisa berlawanan Artinya secara kasarnya bisa saling membunuh Nah supaya bakteri nitro ini selamat Maka aplikasinya kita dahulukan Ini sebetulnya ilmu yang sudah master ya Makanya selamat teman-teman sudah menonton video ini Jadi tahapan-tahapannya seperti itu Nitro ya Bakteri nitro ini sebaiknya Yang didahulukan Sebelum mikroba yang lainnya Misalkan triko ataupun yang lainnya Sahabat ya Nah sahabat Tani Setelah kita siram dengan nitrobakter Selang 3 hari Kalau tidak salah ya Admin lanjutkan Proses pengocoran pupuk dasar pada lahan janda ini Nah untuk pupuknya Untuk versi yang Pupuk dasar yang ketiga ya Yang tahap 3 ini Admin kocorkan Dengan pupuk organik Yang dicampur dengan Pupuk kimia sedikit Nah untuk rinciannya Waktu itu kita membuat Air jakaba 20 liter Kemudian kita Campur dengan MPK 16,5 kg Itu untuk racikan yang pertama Sahabat ya Dan ini juga kita fermentasi Selama 24 jam Nah kemudian Ada lagi racikan yang lainnya Kita menggunakan Asam humat 1 kg Kemudian kita tambah Dengan Gliocladium cair 5 liter Kemudian Kita Tambah lagi dengan Triko cair 1 toples sekitar 3 liter Kemudian Kita tambah lagi Dengan Mol nasi basi Sekitar 1,2 liter Kemudian Kita tambah lagi Dengan Asam amino 5 liter Untuk dosisnya Pupuk dasar yang ketiga ini Admin menggunakan Air jakaba Yang 20 liter Yang kita campur dengan MPK 16,5 kg itu Kita ambil dari situ Setengah gayung Kemudian Dari Racikan Triko cair Gliocladium Asam humat Dan asam amino lainnya Kita ambil juga Setengah gayung Kemudian Kita masukkan ke dalam Ember Dan kita isi Dengan air 10 liter Kemudian Admin siramkan Pada media tanam ini Nah ini untuk Tahapan Pupuk dasar Versi Maman Ada J Channel Dalam Menanam timun Pada Lahan janda Sebetulnya Ini bisa juga Diterapkan Pada lahan baru Sahabat ya Dan tahapannya Seperti ini Kapur dulu Kemudian masuk nitro Baru Selang beberapa hari Berikutnya Kita Masukkan Mikroba Ataupun Pupuk yang lainnya Nah sahabat Tani Setelah proses Penyiraman Pupuk dasar Kita Jedak lagi Ini Kalau untuk versi Maman Ada J Channel Ini mau Tiga hari Aja Jedaknya Karena Bibitnya Sudah kita Dapatkan Nah sahabat Tani Untuk ciri-ciri Tanah Yang siap Kita tanami Setelah Aplikasi Pupuk dasar Itu Biasanya Setelah Ada Rumput kecil Yang tumbuh Nah Kalau Sudah ada Rumput kecil Tumbuh Seperti ini Walaupun Baru Tiga hari Setelah Kita Tabur Pupuk dasar Maka Ini sudah Bisa Kita Tanami Sahabat Nah Sahabat Tani Ini juga Sekedar Informasi Bahwa Maman ADJ Channel Mau mencoba Menanam Timun Mira Sahabat Timun Mira Ini Benih PT Agri Makmur Pertiwi Timun dari Pertiwi Nah Yang mana Timun ini Sudah Banyak Para petani Yang tahu Bahwa Ini Kelebihan Dan Kekurangannya Nah Untuk Kelebihannya Timun Mira Ini Super Lebat Sahabat Ini Dari Bawah Sampai Ke Atas Berbuah Lebat Kalau Untuk Sisi Positifnya Atau Kelebihannya Nah Tapi Kekurangannya Juga Ada Sahabat Karena Tanaman Timun Mira Ini Belum Tahan Pirus Artinya Kalau Ada Parietes Yang Belum Tahan Pirus Maka Kita Perlu Waspada Dengan Datangnya Pirus Sahabat Nah Salah Satunya Kita Akan Cegah Dari Awal Yaitu Pada Proses Perendamannya Nah Ini Hanya Sekedar Ikhtiar Sahabat Untuk Mencegah Pirus Kita Perlu Cegah Pirus Ini Dari Sejak Perendaman Benih Nah Untuk Proses Perendaman Benihnya Admin Menggunakan Air Jakaba Karena Air Jakaba Ini Selain JPT Ini Mengandung Beberapa Mikroorganisme Yang Bisa Menekan Virus Sahabat Nah Sahabat Tani Jadi Sangat Cocok Sekali Kita Merendam Benih Timun Mira Ini Dengan Air Jakaba Nah Tahapannya Seperti Ini Sahabat Yang pertama Kita Buka Dulu Ini Benih Timun Mira Nah Perlu Diperhatikan Juga Untuk Sekedar Informasi Kalau Membeli Benih Itu Kita Cek Tanggal Kadalu Luarsanya Nah Untuk Timun Mira Ini Tanggal Kadalu Luarsanya Ini Tanggal 20 Bulan 6 Tahun 2024 Berarti Masih Sekitar 1 tahun Masih Aman Ini Masih Bagus Sahabat Dan Sekedar Informasi Juga Benih Timun Mira Ini Banyak Ya Ini Beratnya Aja Udah 25 Gram Ya Ini Rata-rata Benih Timun Itu 20 Gram Tapi Kalau Untuk Yang Ini Ini 25 Gram Untuk Bobot Dari Kemasan Benihnya Artinya Bijinya Juga Lebih Banyak Sahabat Ya Nah Sahabat Tani Setelah Kita Melakukan Perendaman Menggunakan Jakabak Kita Masukkan Kedalam Plastik Tujuannya Apa Supaya Tidak Tumpah Sahabat Ya Itu Aja Nah Ini Kita Rendam Kalau Untuk Versi Maman Ada Channel Untuk Yang Kali Ini Kita Rendam Selama Satu Malam Ini Kita Sore Hari Melakukan Perendaman Awal Ini Dengan Jakabak Kemudian Besok Paginya Kita Buka Kemudian Kita Siapkan Bahan Bahan Yang Lainnya Sahabat Ya Yang Pertama Kain Ini Admin Menggunakan Besek Kita Taruh Kain Di Atas Besek Ini Kemudian Setelah Kita Siapkan Kain Di Atas Besek Ini Kita Tiriskan Ininya Sahabat Ya Benihnya Nah Setelah Ini Perlu Kita Tambah Insektisida Tapi Sepertinya Ini Sudah Ada Insektisidanya Karena Warnanya Agak Kehijauan Seperti Ini Sudah Dikasih Lanet Sahabat Nah Walaupun Sudah Ada Insektisidanya Supaya Lebih Aman Kita Tambah Dengan Insektisida Saja Saja Ini Admin Akan Tambahkan Dengan Insektisida Ini Saja Bahan Aktif Abamectin Sahabat Untuk Mencegah Semut Nah Sahabat Tani Untuk Insektisida Ini Bisa Yang Lainnya Seperti Regen Lanet Ataupun Yang Lainnya Sahabat Nah Sahabat Tani Setelah Kita Kasih Insektisida Sedikit Seperti Ini Untuk Mencegah Hama Tanah Seperti Semut Dan Lain Selanjutnya Kita Aduk Jangan Pakai Tangan Karena Ada Racun Kita Pakai Kayuk Saja Kita Aduk Seperti Ini Nah Sahabat Tani Setelah Diaduk Seperti Ini Kita Masukkan Kedalam Plastik Hitam Ini Untuk Versi Maman Ada J Channel Sekali Lagi Nah Kita Masukkan Kedalam Plastik Hitam Kemudian Kita Simpan Terserah Teman Teman Kalau Mau Satu Malam Saja Juga Boleh Mau Dua Malam Juga Boleh Yang Penting Ketika Sudah Ada Bakal Akar Muncul Itu Harus Sudah Kita Tanam Karena Kalau Kepanjangan Akarnya Kita Ngeri Juga Kadang Akarnya Banyak Yang Putus Kalau Terlalu Panjang Akarnya Nah Sahabat Tani Seperti Ini Untuk Proses Persiapan Menanam Timun Nah Ada Lagi Sahabat Saran Satu Lagi Untuk Menanam Timun Ini Usahakan Kalau Bisa Kita Siapkan Lanjarannya Karena Biasanya Tanaman Timun Ini Kalau Sudah Kepanjangan Terus Dipasang Lanjaran Dia Tidak Mau Merambat Jadi Kita Harus Ngikat Melon Itu Lebih Ribet Nah Solusinya Supaya Tidak Ribet Lagi Nantinya Maka Sebelum Kita Tanami Timun Artinya Timun Sebelum Kita Tanam Lanjaran Sudah Siap Lanjaran Dulu Yang Kita Tanam Di Media Tanam Baru Timun Baru Benihnya Yang Kita Tanam Itu Itu Hanya Saran Dari Maman Adaja Channel Supaya Tadi Planning Bagus Maka Nanti Evaluasinya Akan Bagus Insyaallah Oke Sahabat Tani Terima Kasih Sudah Menyaksikan Mohon Maaf Ini Hanya Berbagi Saja Apabila Ini Bisa Di Aplikasikan Bisa Dipraktekan Monggo Praktekan Kalau Teman Merasa Ini Ini Tidak Bisa Dipraktek Ini Ini Cuma Teori Monggo Tidak Masalah Oke Sahabat Ali Terima Kasih Sudah Menyaksikan Semoga Video Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax